Kisah para Rasul pasal 1, ayat 4 sampai ayat yang ke-11 menjadi bahan renungan firman untuk kita. Kisah para Rasul pasal 1, ayat 4 sampai ayat yang ke-11 menjadi bahan renungan firman untuk kita. Rokudus dijanjikan, ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapak yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus. Yesus terangkat ke surga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau roh kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Judea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disesikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpekaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, ngapakah kamu berdiri melihat ke langit Yesus ini? Yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian firman Tuhan, berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Salam. Sekali lagi, salam. Salam. Beberapa orang tua dari kampung datang ke saya, mereka bilang begini, Pak Pendeta, kami pun anak-anak lulus SMA, mereka mau lanjut sekolah, tapi tidak punya biaya, Pak Pendeta bisa bantu? Oh bisa, masa-masa saya tidak bisa bantu? Bisa. Kita bekerja banyak dengan teman-teman, para donatur, baik secara kelembagaan, atau tidak. Tapi saya bilang kepada mereka begini, kita harus tes. Kenapa? Anak-anakmu akan sekolah di tempat-tempat yang persaingannya besar. Luar biasa mana persaingannya? Kita tes. Oke, siap tes. Waktu tes, yang dibutuhkan 100 orang, yang bisa lulus hanya 21 orang. Beberapa anak yang tadi orang tuanya datang-datang kepada saya, Pak, bisa kok kami pun anak tidak lulus? Ya bisa. Masa tidak bisa tidak lulus? Bisa. Tapi dia selalu ranking satu, Pak. Begitu? Iya. Dia ranking satu di mana? Di Menelapetu, Pak. Dia ranking satu. Di mana itu Menelapetu? Dekat Winlasi, Pak. Oh, ini di Kupang, Mama. Ini di Kupang. Beda. Apanya yang beda? Kawasan dan wawasan mereka waktu di Menelapetu beda dengan di Kupang. Lalu apa hubungannya dengan pemberitaan pagi hari ini? Ya memang. Kenaikan Yesus ke sorga membawa sesuatu yang lebih besar lagi kepada para murid. Mereka jauh lebih mengenali Yesus. Yesus lahir dengan cara yang ajaib sesuatu. Lahir dikandung dari seorang perempuan yang masih berawat. Dia mati dan dibangkitkan lagi. Dan kenaikan dia benar-benar di depan mata mereka. Mereka menyaksikan langsung bahwa Yesus luar biasa. Pengalaman rohani mereka dengan Yesus bawa mereka ke satu tempat, satu keadaan yang lebih luas lagi. Kenapa? Kan ini begitu seriusnya dalam perjalanan pekabaran Injil nanti. Bagi orang-orang yang menyaksikan langsung. Saudara-saudara. Tidak ada orang lain disitu. Ketika Yesus terangkat ke sorga benar-benar hanya para murid. Benar-benar adalah mereka yang percaya kepada Yesus. Benar-benar mereka yang selama ini berjalan mengikut Yesus. Dan tahu bahwa di dalam dirinya Tuhan berkuasa secara luar biasa. Saudara-saudara. Lantas ketika mereka melihat Yesus terangkat ke sorga itulah. Mereka terkagum-kagum dengan keadaan itu. Dan Lukas menulisnya bagi kita. Seperti apa yang kita baca tadi. Tapi yang menarik saudara-saudara. Pembacaan itu membawa kita pada beberapa perlindungan yang serius. Di satu saat. Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Yesus makan dengan mereka. Terus Yesus bilang begini. Kamu jangan dulu keluar dari Yerusalem. Sampai janji Bapak itu berlaku atas kamu. Bahwa kalau Yohanis membaptis dengan air. Tidak lama lagi. Kamu akan dibaptis dengan roh kudus. Setelah itu. Tapi kemudian di ayat yang gena murid-murid langsung bertanya. Tuhan. Maukah masa gini. Ada masa gini. Engkau memulihkan keadaan di Yerusalem bagi kami. Ada masalah disini. Masalahnya ada dimana. Murid-murid berpikir lain dari apa yang Yesus pikirkan. Murid-murid sementara berpikir sesuatu yang fisikal sekarang. Sesuatu yang menyangkut dengan penindasan Romawi terhadap Yahudi. Mereka berpikir tentang bagaimana mereka dibebaskan. Tapi Yesus berpikir sesuatu yang lain dari itu. Mereka perlu sesuatu yang lebih besar dari sekedar pembebasan secara fisikal. Yesus rindu sekali untuk mereka tahu bahwa mereka butuh dipulihkan dalam roh mereka. Sebab apa? Yang penting adalah sesuatu yang di dalam mereka dan bukan di luar. Mereka akan berjumpa nanti dengan pengalaman-pengalaman pelayanan tanpa Yesus. Dan kalau begitu roh mereka harus dipulihkan. Lebih dahulu baru keadaan fisik mereka, keadaan masyarakat mereka dipulihkan. Dengan kehadiran mereka yang telah dipulihkan secara roh. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pasti yang saya ingin katakan kepada kita. Bahwa tamatlah Yesus secara jasmani hidup dengan mereka. Yesus naik ke sorga. Murid-murid sendiri. Mereka harus diperlengkapi lebih dahulu. Mereka harus jalan dengan apa yang benar-benar pasti mereka tahu. Tidak boleh, tidak pasti. Roh mereka harus dipulihkan lebih dahulu. Dalam roh itu mereka mengenal dengan baik. Supaya apa yang mereka katakan. Supaya apa yang mereka lakukan. Supaya apa yang mereka beritakan kemana-mana. Dimulai dari sebuah pemulihan roh yang luar biasa. Dimulai dari pengenalan yang benar mereka dengan Tuhan. Dimulai dari satu keadaan yang sungguh-sungguh sadar bahwa hubungan mereka dengan Tuhan beris. Kenapa tidak, Saudara-saudara? Karena sebenarnya tidak lagi terlalu dipedulikan siapa mereka. Hai orang-orang Galilea. Kalimat itu menunjukkan hai orang-orang kecil. Karena kamu hanya nelayan-nelayan saja. Kemasanmu tidak menarik. Engkau hanya nelayan. Penampilanmu tidak menarik. Engkau orang-orang kecil dan biasa. Tapi rohmu harus menarik perhatian dunia. Bahkan rohmu harus merubah ini dunia. Jangan katakan sesuatu kalau kita tidak tahu. Jangan katakan. Engkau harus diperlingkapi lebih dahulu. Mbak Ibu, saya melayani di satu tempat. Kebetulan orang-orang di tempat itu lebih banyak bisa berbahasa daerah daripada bahasa Indonesia. Saya kalau jalan dan bertanya kepada anak-anak sekolah minggu. Kamu buat apa? Orang nanti tidak tahu apa yang saya bilang. Mereka hanya baku tanya dalam bahasa mereka. Apa yang Pak Pendeta Mbak. Tapi dalam bahasa ini. Tapi yang menarik. Kalau saya ada di dalam rumah. Saya ada duduk diam-diam. Atau sementara baca buku. Kunci pintu. Saya dengar mereka menyanyi. Dan menyanyi mereka luar biasa. Anak-anak paut ini. Mereka perlukan dua tiga orang begitu. Terus mereka menyanyi. Bila yang tertulis. Seheran mereka menyanyi begitu. Saya bicara dengan mereka. Mereka tidak tahu. Tapi mereka tahu lagu. Bila yang tertulis. Saya keluar. Saya tanya mereka. Dipuarki apa itu. Dan mereka juga tidak tahu. Ini maksudnya yang ingin saya katakan. Melakukan sesuatu bukan karena biasa. Melakukan sesuatu karena tahu dengan pasti. Sebab kalau hanya formulasinya yang kita jaga. Yang kita ikut dengan baik. Tanpa sesuatu karena pemulihan roh di dalam kita. Dan kita tahu dengan pasti. Kita tidak mengerti apa-apa dari pekerjaan. Tidak mengerti. Seorang anak ketika dia bilang kepada mama. Mama. Saya main di teman di sebelah. Iya. Tunggu waktu lewat baru lu langgar. Iya. Satu jam kemudian ini anak pulang menangis. Terus ya kenapa lu menangis. Lu pun teman tidak ada. Tidak mama. Lalu. Waktu dari tadi tidak lewat mama. Saya mau langgar bagaimana otot tidak lewat. Saya jadi pusing sebenarnya yang salah dipu mama atau dia. Tapi ini masalahnya. Ketika orang tidak tahu dengan pasti. Apa yang menjadi pesan-pesan. Harus. Tahu dengan pasti. Dan ini menjadi bagian penting bagi para murid. Ketika mereka berpikir sebuah pemulihan. Secara jasmanian. Tuhan bilang tidak. Tunggu roh. Memperlengkapi kamu. Supaya kamu keluar dalam sebuah kepastian. Kamu tidak mengatakan apa yang tidak kamu tahu. Sebab tantanganmu besar. Permasalahan. Kenapa? Mereka akan berjumpa dengan berbagai-bagai hal yang membuat mereka sulit dalam perjalanan ini. Tapi yang kedua, saudara-saudara. Mereka diminta. Supaya tetap tinggal dulu di Yerusalem. Mereka diminta sekali oleh Tuhan. Supaya mereka tahu bahwa roh mereka dipulihkan dulu oleh Tuhan. Supaya mereka tahu dengan pasti baru mereka keluar. Dan mereka tidak mempermalukan Tuhan. Kenapa? Karena secara fisik Tuhan lagi tidak bersama-sama dengan mereka. Tapi mereka terus akan mengalami sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Lalu murid-murid ini mulai duduk dan mulai merenungkan nanti. Apa yang harus mereka kerjakan. Perjumpaan mereka dengan Tuhan. Sekaligus membawa mereka kepada hal-hal yang luar biasa dengan mereka. Nanti ketika roh itu ada pada kamu. Kamu diberikan kuasa untuk memberitakan Injil. Mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, dan terus ke ujungmu. Mulai dari satu pertanyaan kecil. Tuhan, maukah pada masa kini engkau memulihkan Yerusalem bagi kami? Tuhan bilang mengenai masa dan waktu yang engkau tidak perlu tahu. Oleh dia yang punya kuasa. Tetapi kepadamu akan diberikan kuasa ketika roh itu turun kepadamu. Untuk yang engkau memberitakan mulai dari Yerusalem ke ujungmu. Apa maksudnya yang kedua ini? Maksudnya begini. Tuhan rindu sekali. Supaya murid-murid ini berpengaruh sampai ke ujung-ujungmu. Kerinduan Tuhan adalah mereka tidak fokus di Yerusalem. Kerinduan Tuhan adalah mereka dipromosikan secara besar sampai ke ujung-ujung bumi. Kerinduan Tuhan adalah supaya mereka meninggalkan apa yang menjadi pikiran yang sangat sektoral. Sangat sempit hanya di Yerusalem. Kepada satu dunia yang sangat luas. Murid-murid tidak butuh hanya cukup di situ. Tidak hanya di Yerusalem. Dia harus ke Judea. Ke Samaria. Dan terus ke ujung-ujung bumi. Ini menjadi penting. Kenapa? Di zaman itu orang ada pada kelompok-kelompok yang merasa dirinya paling baik di antara kelompok-kelompok lain. Dan Yerusalem rindu sekali murid-muridnya ini bekerja sampai ke luar. Menembus kelompok-kelompoknya. Sampai ke seluruh dunia. Dan karena itu, panggilan ini adalah sesuatu yang menolong mereka dengan baik. Supaya. Satu. Ketika mereka diberikan kuasa. Mereka tidak takut kepada apapun. Karena mereka akan pergi ke seluruh dunia. Bukan saja karena sudah tahu dengan pasti. Tapi setelah mereka diberikan kuasa oleh roh kudus. Mereka pergi ke penjuru dunia tanpa takut. Tanpa takut. Kenapa mereka tidak takut? Karena mereka tahu dengan pasti Tuhan ada pada mereka. Dan harusnya seruan itu bagi saya dan saudara. Pergilah tanpa rasa takut. Kalau kamu nanti diperlengkapi oleh roh kudus. Pergilah. Pergilah ke seluruh dunia. Tidak cukup hanya di tempat di mana kamu berada. Walaupun harus dimulai dari tempat di mana kamu berada. Pergilah. Mereka juga sekaligus dipanggil untuk menjadi kuat dalam segala sesuatu. Kuat. Bukan saja tanpa ketakutan. Tapi menjadi kuat. Saudara lihat. Nanti murid-murid ini berhadapan dengan berbagai-bagai hal yang melemahkan iman mereka. Mereka semua mati dengan cara yang sahih. Tapi mereka kuat berjumpa dengan itu. Kenapa? Karena mereka telah diperlengkapi oleh roh kudus. Ini yang Tuhan bilang. Kamu jangan dulu keluar. Di diri Yerusalem. Supaya engkau nanti keluar. Bukan saja tanpa rasa takut. Tetapi engkau kuat dalam segala sesuatu. Ketiga. Engkau disitu dulu sampai engkau bersatu benar-benar dengan Kristus. Perlengkapan itu adalah perlengkapan supaya kita benar-benar bersatu dengan Kristus. Dan dalam tiga hal ini. Tanpa takut. Supaya engkau dikuatkan dalam segala sesuatu. Bersatu dengan Kristus. Engkau menjadi sempurna. Dan dalam kesempurnaanmu itulah. Engkau pergi ke ujung-ujung bumi. Ini dua hal yang mau ditonjolkan sekarang dalam teks ini. Sempurna di dalam Kristus baru keluar. Tidak boleh kesempurnaan itu ada pada kita. Kesempurnaan harus di dalam Kristus. Kenapa? Kalau kesempurnaannya tidak ada di dalam Kristus. Kacau kita. Kita akan mengandalkan diri. Dan siapa menanggalkan diri. Mengandalkan diri. Akan ketakutan. Siapa yang mengandalkan diri. Akan sampai di satu titik dimana dia tahu bahwa dia tidak berdaya. Maka pengandalan diri kepada Kristus menjadi salah mutlak. Ketika orang bersatu. Ketika orang disempurnakan di dalam Kristus. Sekali lagi. Kita tidak cukup tahu. Keluar dari tempat kita. Mulai dari Yerusalem. Judea. Samaria. Dan terus ke ujung. Ini cerita sebelum roh kudus dicurahkan. Tapi sejak awal mereka disampaikan. Cita-cita Tuhan adalah kamu menguasai dunia ini. Tidak cukup di tempat kamu ada. Tidak cukup di Yerusalem. Walaupun harus dimulai dari Yerusalem. Sekalipun kritiknya mengatakan. Kalau keadaanmu di Yerusalem belum beres. Jangan coba-coba keluar dari Yerusalem. Kalau keadaan rumah tanggamu belum beres. Jangan keluar kepada tetangga. Jangan keluar ke penjuru dunia. Mulailah dari keadaan di mana kamu ada. Sebab apa? Manusia pandai sekali memberi penilaian bagi orang-orang lain. Tapi begitu sulitnya menilai dirinya sendiri. Dia harus mulai dari dirinya di Yerusalem. Supaya dia terus keluar sampai ke ujung bumi. Dia tidak akan bawa masalah bagi nama Tuhan. Tapi dia bawa kemuliaan itu. Kenapa? Karena roh kudus sungguh-sungguh memperlengkapi dia. Bapak ibu. Kalau kita hanya ada di tempat kita di Yerusalem. Di dalam rumah kita. Kita merasa kita paling baik. Padahal mungkin ada sejumlah kesalahan. Kalau kita hanya melihat kepada diri kita. Kita kira kita paling baik. Dan menjadi ukuran bagi orang lain. Dan ternyata tidak. Wawasan kita harus dibuka. Kawasan di mana kita bekerja harus makin terbuka. Dan mulai dari yang paling kecil. Di rumahmu. Maka kalau ternyata dalam perjalanan pekerjaan dengan Tuhan. Ternyata kawasan kita kecil. Itu pasti berurusan dengan wawasan kita yang kecil. Dan berurusan dengan tidak memberi diri kita disempurnakan oleh Tuhan. Saya dan saudara dipanggil untuk hal itu. Dan hati-hati. Bicara tentang Tuhan tidak asal bicara kalau kita tidak sempurna. Harus. Pertama tadi. Bicara karena tahu dengan pasti. Kalau tidak. Tidak bisa. Ada tiga nona. Mereka rindu untuk cantik sekali. Saya tidak tahu kenapa. Tapi mereka cari orang pintar. Bapak Guru. Bagaimana caranya bisa kami cantik. Mbak Tuhan bilang begini. Di tengah hutan itu. Ada satu kolam. Itu kolam itu. Mau cantik seperti sapa. Tinggal lari. Lompat. Sebut di punama. Langsung cantik. Yang pertama langsung lari. Dia langsung bilang. Yunisara. Dia langsung cantik seperti Yunisara. Yang kedua tidak mau kalah. Dia lompat langsung. Dia bilang. Asanti. Keluar dia seperti asa. Yang ketiga. Dia pikir-pikir seperti sapa. Dia lari. Pas mau lompat. Kebetulan tadi airnya sudah sedikit begini. Dan licin di pinggir. Pas dia mau lompat. Dia. Telucuk itu. Pas telucuk begini. Dia maki. Karena dia orang tukang. Waktu dia maki. Dia keluar. Dia pemuka seperti apa yang dia maki. Saudara bayangkan. Sekarang saudara bayangkan. Kalau dua hari kemudian. Harus kumpul pas foto. Karena mereka akan kerja di satu perusahaan. Sangat tidak indah. Apa yang ingin saya katakan disini. Pastikan bahwa di dalam kita telah beres. Kita tidak lagi hidup hanya karena kemasan di luar. Tetapi sesuatu yang di dalam kita yang membawa kita ke luar. Tidak hanya sekedar apa yang ada di dalam kita. Mari sekarang kita lihat. Saudara saudara. Yesus terangkat ke sorga. Ketika Yesus terangkat ke sorga. Mereka menatap ke langkah. Heran. Ini sebuah keajaiban besar terjadi. Bagaimana Yesus bisa terangkat. Hampir-hampir tidak masuk akal. Kenapa? Tadi Yesus masih makan dengan mereka. Tubuhnya benar-benar manusia. Walaupun tubuh ini penuh dengan kemulia. Baru saja makan dengan mereka. Dan beberapa saat kemudian Yesus terangkat di hadapan mereka. Keajaiban yang luar biasa. Keajaiban. Pasti mereka terkagum-kagum dengan itu. Mereka berdiri dan melihat. Melihat dengan seksama. Yesus yang terangkat itu. Melihat sambil berpikir bagaimana kemungkinan hal ini terjadi. Tapi kemudian dua orang berdiri dan berkata. Hai kamu orang-orang Galilea. Kenapa kamu berdiri di situ dan menatap ke langit. Yesus ini. Yang terangkat ke sorga. Akan kembali dengan cara seperti yang kamu lihat. Biasanya gampang. Ketika hari ini saya dan saudara. Ada dalam satu keadaan dimana kita merenungkan kembali makna. Kenaikan Yesus. Lagi kita. Kita diminta untuk satu. Tidak usah lah terlalu terpesona dengan keajaiban. Mujisat itu ada. Mujisat itu ada. Tapi jangan berharap kepada mujisat. Ulangi. Mujisat itu ada. Tapi jangan berharap kepada mujisat. Yesus ini yang terangkat ke sorga. Akan kembali dengan cara seperti yang kamu lihat. Karena itu jangan berdiri di situ. Pulang ke Yerusalem. Kerjakan sesuatu sampai kamu melihat lagi dia datang dalam mujisat seperti itu. Mujisat ada. Mujisat ada. Tapi jangan berharap kepada mujisat. Kenapa? Karena sesungguhnya hidupmu mujisat. Kalau saya dan saudara diberi kesempatan hidup mujisat. Tolong pakai hidup itu sampai kamu melihat lagi kemuliaannya datang kepadamu. Mujisat ada. Jangan berharap kepada mujisat. Bekerjalah sampai kamu melihat kembali bahwa benar mujisat itu ada. Bekerjalah sampai kamu tahu bahwa benar di titik ini Tuhan menolong saya dalam mujisat. Mujisatnya. Benar itu. Saya pernah bilang kepada kita. Ketika mendampingi satu orang tua yang dia punya rumah terbakar. Ibu istri meninggal. Datang sebagai pendeta. Saya kutip kalimat yang Yesus ucapkan. Ketika Yesus berkhutbah di bukit. Matius pasal lima ayat empat. Berbahagialah. Orang yang berduka cita. Karena dia pasti akan dihibur. Itu bab tua bilang. Iya. Pak Om membegitu kebobak. Lo merasakan. Saya itu pikir-pikir betul. Dan saya balik. Saya bilang begini. Benar bahwa lupu istri sumati. Benar bahwa lupu mata bakar. Tapi kalau anda masih diberi kesempatan hidup. Itu pertanda Tuhan. Mau anda menikmati lagi karya dan mujisat. Mujisatnya. Sampai pengakuan. Bahwa benar ada mujisat. Benar ada mujisat. Jangan berharap ada mujisat. Walaupun mujisat itu ada. Supaya kita belajar melakukan apa yang kita katakan. Supaya kita belajar. Untuk hidup dalam ketakutan juga. Dan dalam ketakutan kita belajar bersandar pada Tuhan. Untuk kita belajar tahu bahwa kita hidup dalam keterbatasan kita. Sampai kita melihat mujisat itu nyata. Supaya kita hidup. Benar bahwa kita hidup di dunia. Tapi dalam doa. Jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di surga. Dan mujisat itu nyata. Saya bikin pertanyaan bagi anak-anak kata kesasi dulu. Mujisat itu apa? Mereka bilang mujisat itu ialah satu keadaan. Banyak sekali yang mereka bilang. Saya bilang begini. Betul semua definisi. Tapi saya hanya ingin mengatakan kepada kita. Mujisat itu nyata. Anda mau bilang ajaib atau tidak ajaib. Nyata mujisat itu. Kalau kita masih bisa laha halak apa ada sampai hari ini. Mujisat. Coba bayangkan kalau tadi malam Tuhan di mana kau begitu. Terus Tuhan lupa pulang. Terus ini pagi dia tidak kasih bangun kita. Sapa kubur sampai ini pagi ini. Dan kalau kita masih bisa hidup. Mujisat. Pakai hidup ini sampai menemukan. Bapak benar mujisat itunya. Orang-orang sering bertanya Pak Pendeta. Yang yang terangkat ini Tuhan pun tubuh apa? Tubuh secara jasmani yang berat 70-80 kilo itu kok. Saya bilang itu hari saya juga tidak ada di sana. Saya juga tidak tahu pasti. Tapi yang pasti mujisat terjadi. Mujisat terjadi. Kalau masih mau percaya itu silahkan. Sampai anda melihat lagi bahwa mujisat itu sungguh-sungguh ada. Dan anda tidak lagi bertengkar. Itu tubuh yang besar atau kecil atau apa atau apa. Bukan. Supaya kita tidak lagi bertanya bilang. Kalau begitu surga di mana Pak? Karena disini tulis bilang. Yesus terangkat ke surga. Berarti surga di situ. Orang-orang susu ke atas tapi tidak ada pelihat surga. Kalau begitu. Ada yang tidak perlu dijawab. Supaya apa? Hidup hanya dari pengakuan-pengakuan. Dari jawaban-jawaban. Bukan dari pertanyaan-pertanyaan. Ulangi. Hidup harus dibangun di atas pengakuan-pengakuan. Dibangun di atas jawaban-jawaban. Bukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi berinti tanya. Kenapa kau bemas model begini? Berinti tanya. Harus mulai dan bilang. Terima kasih Tuhan. Kan saya pemodel begini. Kenapa sampai orang lain begitu. Tapi saya begini. Berhenti dengan pertanyaan itu. Tapi mulailah dengan jawaban. Aku begini. Engkau begitu. Sama saja. Supaya kita tidak cenderung mau jadi orang lain. Ketika semua orang bilang begini. Kenapa kau berpuluh-puluh tahun model begini? Oh. Anda salah memberikan pertanyaan. Karena jawabannya. Kalau saya model begini. Karena Tuhan menolong saya. Ada seorang buta. Dia buta sejak lahir. Terus mereka tanya. Ini salah sahabat. Apakah salah bunda mengandung? Yesus benar tidak. Dia begini. Supaya Allah dimuliakan. Jawabannya yang diberikan. Bukan pertanyaannya. Supaya kita tahu bahwa dalam Tuhan segala jawaban ada. Pak. Sekarang harus berani berhenti. Banding-banding. Berhenti menghancurkan diri sendiri dalam penilaian yang tidak benar. Bangun ini hidup ini dengan baik. Harusnya jawaban yang kita temukan. Bukan pertanyaan. Karena itu. Berteologi beda dengan berfilsafat. Kalau Anda ingin berfilsafat. Anda akan terus bertanya sampai pertanyaan itu tidak mungkin ada jawaban. Ini kenapa lupu rambut begitu? Terus jangan jawab. Eh kenapa kok begitu lagi? Pertanyaannya akan terus. Karena Anda berfilsafat. Berteologi kita tidak sementara bertanya. Memberi jawab. Kita menyatakan pada dunia ini. Lalu bagaimana sekarang kita memberi jawab kalau kita tidak tahu jawabannya? Lalu sekarang bagaimana kita memberi jawab kalau kita sendiri bingung dengan jawabannya? Tadi kesempurnaan bersama Kristus dibutuhkan untuk orang mengatakan sesuatu. Untuk orang hidup dalam jawaban-jawaban. Ini kepastian. Supaya dalam perjalanan dengan Tuhan. Bukan saja kita diberi kesempurnaan untuk melihat dan menemukan kembali mujizat itu. Tapi kita berjalan di atas kepastian demi kepastian. Karena ada jawaban-jawaban. Berhenti bertanya. Apalagi pertanyaannya membingungkan kita. Kenapa? Karena dalam perjalanannya Tuhan memberi jawab. Kadang-kadang kita bertanya hal yang tidak perlu. Bukan tidak penting. Tidak perlu dijawab. Mereka berbicara begini. Pak Pendeta. Adam dan Hawa itu kan tidak ada anak perempuan. Bagaimana mereka bisa berkembang biak. Pertanyaan itu bukan tidak bisa dijawab. Tapi tidak penting. Tidak penting. Kalau dijelaskan bisa. Tapi tidak penting untuk dijawab. Pak Pendeta. Waktu Nuh kasih naik ini. Apa? Hewan-hewan di atas bahtera itu. Bagaimana dia kasih naik. Berpasang pasangan. Gajah dia tahu. Ini gajah mai. Ini gajah laki. Kucing mai. Kucing laki. Kalau kutu pak. Bagaimana dia tahu kutu mai. Kutu. Gampang. Tidak gampang. Kau itu baru datang sendiri menemukan Alkitab. Pertanyaan menjadi tidak penting. Kenapa? Karena di dalam perjalanannya kita menemukan jawaban. Bukan pertanyaan. Tidak. Buat bahtera. Dia tidak bertanya. Dia kerja. Padahal harusnya dia bertanya. Kok laut di mana? Dia tidak tanya. Dia kerja. Tidak. Bikin kamar-kamar ya. Dia bilang. Aduh. Siapa mau masuk? Kutu kan lapan orang. Tidak. Bikin tingkat tiga. Dia tidak tanya. Kerja. Nanti air hujan datang banyak semua. Banjir besar. Baru dia bilang. Sekarang saya mengerti. Untung. Saya bikin batal. Kalau tidak mau kuat berenang. Waktu itu. Waktu air bahagia datang. Jangan bilang. Ih lu timur tuh. Tidak bisa. Semua orang tidak bisa berenang. Waktu itu. Tidak pakai dia suku apa. Dia mengerti. Waktu kasih masuk. Ada tingkat-tingkat. Baru dia sadar. Betul. Untung baik ada tingkat. Bayangkan kalau dia hanya satu los rata saja. Baru nunu pu istri di sebelah babi. Satu kucing. Waduh. Sangat tidak nyaman dia pu hidup. Perjalanannya dia menemukan jawaban. Padahal dia punya alasan bertanya. Kenapa kamar-kamar? Dia tidak tanya. Nanti setelah dia kasih masuk. Singa. Hari mau. Bebek. Lebah. Baru dia bilang. Puji Tuhan. Untung baik. Saya tidak satu kamar dengan lebah. Saya satu kamar dengan lebah. Keluar bangka-bangka ini semua. Anda berjalan dan menemukan jawaban kan. Bukan pertanyaan. Yusuf ketika dijual. Harusnya dia bertanya. Dia tidak bertanya. Dia jalan. Jalan, jalan, jalan. Korban segala macam. Masuk ke rumah potifar. Itu orang pu istri. Mau dan dia, dia tidak bertanya. Dia diam-diam. Sampai satu saat ketika dia jadi penguasa di situ. Ibu saudara datang dan meminta maaf di dia. Aduh tuh. Aduh kami minta maaf. Dia bilang begini. Sekarang saya tahu. Bukan kamu yang menyuruh aku. Tapi Tuhan lah yang menyuruh aku. Mendahului kamu ke sini. Supaya menolong bangsa-bangsa termasuk. Berjalan menemukan jawaban. Bukan berjalan menemukan pertanyaan. Iya pak. Kan kau harus tanya dulu. Baru menjawab. Tau pak. Iya. Makhluk bertanya memang sesat di jalan. Betul. Tapi kalau tanya terus. Tujuh. Tapi soalnya di situ. Mari kita bertilogi dengan menemukan jawaban-jawaban. Jawabannya di mana? Bukan di luar. Jawabannya di sini. Jawabannya ada pada kita. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kembali mujisat dan kuasa-kuasanya. Maka kalau kita masih kebingungan dengan jawaban-jawaban. Jawaban yang saya maksud ini bukan jawaban soal pertanyaan teologi. Bukan jawaban pertanyaan Alkitab ya. Jawaban tentang keadaan hidup kita. Harusnya kita renungkan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Kadang-kadang doa kita sepertinya tidak terjawab. Kenapa? Kau hubungan dengan Tuhan buruk. Hubungan dengan Tuhan buruk. Tapi dia mau minta yang baik semua. Bukankah itu dia pun nama parahkus? Jawabannya ada pada kita. Pastikan hubunganmu dengan Tuhan baik atau tidak. Baru meminta. Bahkan tidak meminta sekalipun. Karena Bapak tahu apa kebutuhanmu. Maka saya ingin memprovokasi kita. Berjalanlah terus sampai menemukan jawaban. Karena Tuhan sementara bekerja sesuatu bagi saya dan saudara. Murid-murid kebingungan ketika Tuhan tidak bersama-sama dengan mereka setelah mereka terangkat ke surga. Nanti ketika peristiwa Pentecostal. Tuhan mengeruniahkan roh kudus bagi mereka. Mereka mulai bicara dalam bahasa-bahasa yang beda. Baru mereka tahu ini jawabannya ketika Tuhan meninggalkan kita. Dulu murid-murid bertengkar siapa paling besar diantara mereka. Tapi ketika mulai lihat perpecahan yang sangat besar antara golongan Paulus, Petrus. Mereka sendiri kumpul di Yerusalem menurut kisah Pak Rasul Pasal 15. Mereka sidang di situ. Mereka ambil keputusan. Mereka amankan. Mereka punya perselisihan. Mereka tahu jawabannya. Oh ini maksudnya Tuhan tinggalkan kita. Kita menemukan jawaban di situ. Tapi ingat ada dua hal terakhir yang saya mau bilang. Satu. Jawaban Tuhan dibangun di atas proses. Jawaban Tuhan tidak dibangun seperti kita angkat telepon. Kau bilang Tuhan sekarang saya bisa makan kau. Iya-iya makan soalnya. Ingat jangan yang ada udangnya kolesterol tinggi. Tidak. Nanti kita jalan-jalan. Su makan telobanya. Su sakit. Baru picek. Dokter bilang ini kan telobanya makan udang. Oh iya betul. Saya sadar sekarang. Kita menemukan jawaban. Proses. Tidak gampang. Kadang-kadang proses kita bingung. Dengan prosesnya. Kok main begini berubah di sini, di sini, di sini. Anda pun tugas jalan sah. Sebelum Yesus terangkat ke surga. Petrus pernyatanya. Tuhan. Bagaimana dengan murid yang kau kasihi. Apakah dia akan hidup terus sampai engkau mati. Yesus jawab Petrus bilang begini. Kalau saya mau dia tidak mati sampai saya datang kembali. Apa urusanmu? Yang engkau perlu lakukan adalah. Percaya saja. Titik. Tidak urus yang itu orang mau mati kau hidup. Percaya sedikit. Dan Anda menemukan jawaban. Nanti dalam perjalanan panjang sampai tahun 90. Tinggal Yohani sendiri yang masih hidup. Penyesatan makin besar. Ini maksud Tuhan. Kenapa dia dibiarkan terus hidup. Proses berjalan. Dalam proses itu ada jatuh. Bangun. Jatuh. Bangun. Menangis. Tertawa. Sedih. Senang. Susah. Gembira. Muka asam. Muka manis. Dalam proses itu dia berjalan. Tapi yang kedua. Waktunya kapan? Waktunya. Kalau kita belajar dari pembacaan tadi. Tuhan. Maukah pada masa kini yang kau memulihkan Yerusalem bagi kami? Tuhan bilang kau tidak perlu tahu masa dan waktu. Ada dua hal yang berbeda di situ. Sama-sama tentang waktu. Tapi beda. Apa itu? Kalau kita tulis dia harus berbunyi begini. Keinginan versus waktu Tuhan. Keinginan versus kuasa. Keinginan versus waktu Bapak. Kadang-kadang keinginan kita terlalu besar. Harus hari ini. Keinginan. Waktu Tuhan bukan hari ini. Kadang-kadang keinginan kita mau tunggu lama. Waktu Tuhan bilang tidak. Tidak. Saya pernah berhutbah. Saya tanya. Dua minggu itu cepat atau lama? Orang bilang cepat Pak. Separuh yang lama Pak. Oke kita pakai contoh saja. Kalau pacaran dua minggu cepat atau lama? Cepat Pak. Kalau perut sakit dua minggu cepat atau lama? Lama Pak. Berarti beda ya. Antara perut sakit dua minggu dengan pacaran dua minggu. Apa yang enak? Kita rasa terlalu cepat di waktu. Yang tidak enak? Kita rasa terlalu lama waktu. Lalu kita mulai berandai-andai dan memaksa Tuhan. Yang enak kita mau dia lama. Yang tidak enak kita mau dia cepat. Di sinilah ada pertentangan. Antara keinginan dan waktu Bapak. Waktu Bapak. Kenapa saya tidak mati-mati seumur begini? Belum waktu Bapak. Hidup saya dulu begitu. Hidup. Supaya anak mantu dan juga tidak marah. Dan diam-diam. Dan diam-diam. Walaupun dan doa-doa kapan kau selesai? Sudah. Supaya gitu. Tapi dong juga harus belajar bahwa belum waktu Bapak. Belum. Kenapa saya belum tua-tua sudah? Iya. Tunggu saat. Tidak sampai tua. Langsung. Tunggu. Waktu Bapak begitu. Penting. Kenapa? Ini dua hal yang terjadi. Puncaknya di mana? Kuasa yang kuberikan kepadamu. Akan membawa engkau dari Yerusalem. Judea. Samaria. Dan terus ke ujung-ujung bumi. Waktunya kapan Tuhan? Hei koca. Waktunya kapan Tuhan? Anda mulai sekarang di tempat ini. Tuhan tidak lagi bersama-sama dengan kita secara fisik. Penyertaannya terus. Maka dia nasihat sama Thomas. Thomas. Karena engkau melihat bahwa engkau percaya. Berbahagialah. Mereka yang tidak melihat. Tapi percaya. Supaya dia terus keluar sudah sekarang. Berjalan ke luar. Dan inilah definisi terbaik dari beriman. Iman itu. Tidak perlu melihat. Tapi anda percaya. Anda percaya. Kita beriman saja. Apa yang akan terjadi. Dalam perjalanan hidupnya. Kenapa? Saya naik kapal satu kali dari Alor menuju ke sini. Waktu itu pas ada virus apa ko? Yang ispa itu. Terus mereka dah bawa datang. Ada satu pasien yang sudah sekarat. Memuat di atas kapal A waktu itu. Mereka bilang. Awas-awas ini pasien. Tutup mulut. Tutup mulut. Ya langsung terlanjur tidak tutup mulut. Mereka pikiran sekali dengan ini hal. Tapi ada berita suka cita datang dari satu nenek. Yang saya taksir kira-kira dia umur sekitar 70 tahun. Dia jawab menarik sekali. Dan saya dikuatkan oleh jawaban itu. Dia bilang begini. Ini virus ini kita tidak dapat lihat. Ya kita tidak tahu dia sumasuk. Kok tidak? Kalau begitu. Sakit atau tidak. Ya tergantung Tuhan. Kita tidak lihat. Jawaban ini sangat menguatkan saya. Kenapa dia menguatkan saya? Kan kita butuh jalan. Kalau tidak kita stres dengan segala sesuatu. Makannya. Kita paksa ambil dia ambil. Tapi tiga jari di atas. Tambah. Semua serba pikiran. Stres. Dan tiba-tiba satu saat anda sendiri. Di mana? Di hutan. Coba-coba anda buat begitu. Mati. Sudara-sudara. Kita diminta untuk jalani hidup ini saja. Saya biasa keluar malam dari Sabu Barat menuju Sabu Timur. Jam satu malam. Jemaat bilang. Bapak. Kenapa keluar malam? Hati siang tidak bisa. Ya tapi kalau bahan pijak. Saya bilang hanya dua pilihan. Satu. Jalan kaki saja supaya bahan tidak pijak. Atau yang kedua. Tidak pernah boleh keluar. Siapa terlalu memperhitungkan risiko. Dia tidak akan pernah berjalan keluar. Kecuali kalau dia percaya. Bahwa Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menolong. Kita berjalan sampai tujuh. Waktu Tuhan kapan? Ya tergantung Tuhan. Jangan kita paksakan. Oh Pak. Kalau begitu saya tidak menikah Pak. Saya tunggu sekapan waktu Tuhan. Ya tidak apa-apa. Anda mungkin sendiri sampai mati. Tidak apa-apa juga. Anda hanya disuruh. Saya dan saudara disuruh. Melakukan apa yang perlu kita lakukan. Selanjutnya. Biarkan Tuhan mengerjakan apa yang perlu Tuhan kerjakan. Tuhan memberkati kita dengan firmanya. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.